Kita lihat kesiapan dari Sargas untuk melaksanakan langkah-langkah mulai dari bagaimana merawat masyarakat yang ditemukan dalam kondisi luka kemudian tadi juga kita lihat ada kesiapan dari tim DPI untuk mendapatkan masukan dari masyarakat sekitar yang kemudian setelah dilakukan dengan kegiatan evakuasi dan pencarian bagi masyarakat yang dilaporkan hilang dan tadi dilaporkan kurang lebih sudah ada 22 yang ditemukan kemudian juga Sargas yang mengelola masyarakat yang melaksanakan pengusian ada beberapa pengusian yang disiapkan dan di dalamnya juga ada kegiatan trauma healing dan lihat semuanya berjalan dengan baik setelahnya ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam jangka pendek dan bagaimana pencarian ataupun evakuasi dari kondisi luka yang saat ini belum ditemukan kemudian kita banyak mendapatkan masukan dan harapan dari masyarakat karena ada jembatan khusus yang ini menghubungkan antara wilayah lokasi Lomajang ke arah Surabaya, ke arah Malang dan ini tentunya perlu ada langkah cepat untuk dibuatkan alternatif jalur transportasi yang baru dan ini sangat penting tentunya untuk mengirimkan distribusi bantuan dan juga tentunya perawatan lanjutan terhadap korban-korban yang saat ini sedang dirawatkan sekali lagi tentunya saya memberikan semangat kepada seluruh rakan-rakan yang bertugas dan kita harapkan bahwa seluruh kegiatan pasca perdana ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik dan semuanya bisa kembali dalam kegiatan aktivitas sehari-hari setelah rangkaan dari tahapan-tahapan bisa dilaksanakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati